Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tapi lovers penjumpa lagi di video kali ini Kembali kita akan informasikan Berita-berita dan info-info terupdate Mengenai UFC Kalian yang punya pertanyaan masukkan tulis di bawah di kolom komentar Dan Langsung dengarkan Freaky BB Dengan kemenangannya Di UFC Jacksonville Ilya Tuporia masuk kategori Jagoan langka yang kini hanya tersisa Sembilan orang di seluruh petarung Di organisasi pimpinan manusia Berkepala Lato-Lato Ilya Tuporia Yang menempati ranking 9 dalam Daftar penantang di kelas 10 tampil Di UFC Jacksonville Minggu 25 Juni 2023 Waktu Indonesia Barat Mentas di laga utama Jagoan asal Georgia itu menghadapi Penantang peringkat 5 Josh Emmett El Matador Tampil dominan Dalam pertarungan yang berlangsung Selama 5 ronde itu Tuporia Mendaratkan serangan signifikan hampir 2 kali lipat dari yang dilakukan oleh Josh Emmett Dia juga sukses melancarkan 3 takedown yang sama sekali tak bisa ditangkal lawan Bukan hanya itu saja Tuporia bahkan juga sempat merobohkan Emmett dengan pukulannya Namun Jagoan Borussia 26 tahun itu tidak berhasil memfinish Emmett Sehingga dia hanya dinyatakan menang angka mutlak Kendati demikian 3 juri memberikan skor yang sangat telak Yakni 54-4 54-2 Dan 49-45 Untuk kemenangan Tuporia Hasil tersebut Membuat Tuporia sangat yakin dengan peluangnya menjadi penantang sang juara divisi Alexander Volkanovski Saya memperlihatkan pada malam ini tidak hanya yang bisa menyamai level teknik saya dalam arena Saya pikir semua orang akan sepakat Saya bisa menghabisi semua lawan di divisi ini Malam ini memang sebuah pertarungan yang alot Tetapi saya mengalahkannya dengan cukup mudah Tidak akan ada bedanya jika saya bertemu dengan Alex Resepnya akan sama saja Saya akan mengkao dia di ronde pertama Atau di ronde kedua Jika tidak Saya akan mendominasinya selama 5 ronde Tidak ada masalah Kata Tuporia Kemenangan di UFC Jacksonville Pasti akan menaikkan ranking Tuporia Dimana Sekarang dia telah menghuni ranking 5 besar Dengan begitu Dia akan semakin dekat dengan Alexander Volkanovski Bukan itu saja Kemenangan atas Emmet juga membuat Tuporia bisa mempertahankan rekor tak terkalahkannya di MMA Profesional Jaguan berjulukan El Matador itu sekarang punya rekor 14-0 Dengan dia menyapu bersih 6 penampilan di UFC dengan kemenangan Bicara rekor tak terkalahkan Tuporia juga masuk golongan langka di antara petarung-petarung penghuni ranking UFC Saat ini tinggal ada 9 petarung penghuni ranking UFC yang masih memiliki rekor tak terkalahkan sepanjang karirnya Di kelas berat ringan ada Azamat Mursahanov yang berada di ranking 11 dengan rekor 13-0 Di kelas welter memiliki Hamzat Cimaev dengan rekor 12-0 Syavkat Rahmonov 17-0 dan Ian Giri 12-0 Selain Tuporia Di kelas bulu juga terdapat Mofsar Efluf dengan rekor 17-0 yang belum pernah tahluk dari lawannya Sepupu Habib Nurmagomedov Umar Nurmagomedov menjadi satu-satunya penghuni ranking kelas bantam UFC Yang saat ini kolom kekalahannya masih nihil Muhammad Mukaev 10-0 di kelas terbang melengkapi deretan jagoan ranking UFC di kategori laki-laki Yang belum pernah mengalami kekalahan Satu petarung lagi yang berada di kategori perempuan Dia adalah Tatiana Zuares 9-0 yang menempati ranking 10 di kelas jerami Kemudian ada berita dari jagoan yang mengaku jadi monster usai menangi UFC Jacksonville Brandon Allen yang percaya diri bisa menantang Hamzat Cimaev Petarung asal Amerika Serikat itu memang tampil meyakinkan pada hari minggu kemarin Disabung melawan Bruno Silva Dia mengemankan kemenangan finish Satu ronde saja sudah cukup baginya untuk mengunci lawan Tak puas hanya dengan duel tersebut Allen pun menebar teror ke petarung lainnya Sosok Cimaev jadi salah satu yang dia sebut Jagoan berjulukan All In itu mengaku tidak takut dengan kengerian yang dibawa sang Serigala Jika UFC meminta mereka untuk bertarung Maka dia akan menyambutnya dengan senang hati Saya tidak takut dengan siapa saja Saya tak akan pernah menolak pertarungan apapun Jika itu yang dia inginkan Maka dia bisa mendapatkannya Saya tidak peduli Siapapun orangnya bisa mendapatkan duel melawan saya Entah itu Jared Kanoneer Marvin Vittori atau siapapun Mereka semua bisa mendapatkannya Kata Allen Bicara soal Cimaev Satu hal yang wajib diwaspadai adalah jurus duel bawahnya Sudah banyak yang jadi korban kepiawayan sang Serigala membantik dan menindih lawan Menariknya Allen malah balik menantang petarung Swedia-Rusia itu untuk melakukannya saat mereka berduel kelab Apa? Dia mau membantik saya? Selamat Anda boleh-boleh saja membantik saya Tetapi saya akan melompatinya Jadi apa yang akan anda lakukan selanjutnya Saya akan menjadi hewan buas yang berbeda Di posisi seperti apapun Saya adalah monster yang berbeda Tutup Allen All in Sebenarnya punya catatan cukup bagus saat duel berlangsung di atas kanvas Dia bahkan lebih sering menang kuncian dalam karirnya Yakni 13 kali Hal itu tidaklah aneh mengingat dia merupakan pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu Sekian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya setiap hari di channel Tampil Sport Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton